Pertepatan pada tanggal 9 September 1999, Kiai Ahmad Zamasyari menjadikan sebuah pondok pesantren dengan luas 8.200 meter persegi di daerah Ketawang, Gondang Legi Malang. Pesantren yang diarsiteki sendiri oleh beliau bermula dengan bangunan gedung tiga tinggi di atas tanah lebih dari 7.000 meter persegi yang diresmikan dengan nama Pondok Modern Aldi Fai oleh Panglima TNI Jenderal Wiranto. Berawal dari 600 siswi dari tingkat SMP saja yang ditampung, tiga tahun kemudian, tepatnya 2003, pesantren mulai membuka pendaftaran untuk tingkat SMP. Ngayasan Pondok Modern Aldi Fai berkembang dan berevolusi setiap tahun dengan berbagai ajak, kegiatan, sistem, dan sarana pendidikan. Serta pengembangan bakat dan karakter santri melalui aktivitas santri yang produktif selama 24 tahun dan beragam organisasi yang melatih jiwa sosial dan kepemimpinan santri. Serta tidak lupa bimbingan ilmu Al-Quran dan kitab tubuh sebagai bekal ilmu santri untuk menenangkan nilai serta kesapat hidup seorang santri yang beriman, bertakwa, serta berakwa. Dari banyak, serta payahnya perjuangan dan jejak peninggalan beliau, pesantren ini tumbuh, berdiri, dan dikenal di berbagai macam daerah sebagai pesantren modern yang inovatif, kreatif, dan futuristik tanpa melupakan keaslian jiwa dan nuansa santri yang berbawasan luas, beriman, bertakwa, dan berakhla sebagai calon penerus generasi emas Arifai ke depannya.